Pemirsa, lalu akankah Iran menyerang Israel dalam waktu dekat dan bagaimana peta eskalasi konflik di Timur Tengah? Kami akan membahasnya bersama dengan arah sumber yang hadir malam hari ini. Sudah ada Mas Faisal Asegaf, pengamat Timur Tengah, hadir malam hari ini. Saat malam, Assalamualaikum Mas Faisal. Waalaikumsalam, sehat. Mas Faisal, kalau kita melihat terlebih dahulu, awal mula bagaimana kemudian pimpinan tertinggi Hamas, Ismail Haniyeh ini terbunuh di Tehran, Iran. Seperti apa? Kejadiannya itu yang saya dapat informasi itu pukul 1.45, kemudian Garda Revolusi Islam Iran, IRGC itu mengeluarkan pernyataan, pengumuman itu pukul 6.10. Mereka bilang ada serangan ke arah tempat menginapnya Haniyeh, dan itu tewas Haniyeh bersama pengawalnya namanya Basim Abu Sha'ban. Terus, tapi hasil penelusuran saya begini, kepala perwakilan Hamas di Iran, itu namanya Khalid Kadumi, saya ketemu kemarin ketika akhir Mei saya kesana ketika agenda melayat Ibrahim Raisi jenazahnya, dia bilang ini akibat serangan udara, dan itu diarahkan pelakunya adalah Israel. Tapi anehnya, saya mewawancarai tiga warga Teheran, bahkan satu orang itu tinggal di utara Teheran. Mereka bilang tidak mendengar suara ledakan, teman-temannya pun tidak ada yang mendengar. Jadi aneh, ketika kepala perwakilan Hamas bilang ada serangan udara dari Israel terhadap tempat menginapnya, tapi juga, tapi tidak ada warga Teheran yang mendengar, ini tiga orang yang saya wawancara. Bahkan salah satunya namanya Reza, dia bilang teman-temannya pun tidak ada yang mendengar. Padahal dia tinggal di Teheran Utara. Teheran Utara itu, utara Teheran itu kawasan elit. Banyak petinggi-petinggi Iran tinggal di sana, termasuk Garda Revolusi juga tinggal di sana. Nah yang aneh lagi apa? Yang aneh lagi, sampai sekarang pun tidak ada rekaman foto atau video lokasi kejadian. Oke. Kan itu aneh, pembunuhan kelas tinggi, pemimpin Hamas, kepala biropolitik Hamas, tapi sampai sekarang, udah jalan hari kedua ini, tidak ada satu pun foto maupun dokumentasi video yang beredar. Mas Faisal, artinya keanehan-keanehan ini mengarah pada apa yang ingin disampaikan? Kalau belajar dari pengalaman Israel menyerang Iran, itu Iran itu pernah menggunakan quadcopter mini ketika menyerang fasilitas-fasilitas milik Kementerian Pertahanan Iran. Jadi quadcopter itu yang, apa sih, drone kecil lah, drone mini yang untuk menyerang itu. Kemudian juga Iran pernah melakukan serangan dengan serangan udara atau peluru kendali jarak jauh. Itu ketika, sorry Israel maksud saya, Israel ketika menyerang sistem pertahanan udara Iran untuk melindungi reaktor nuklir Natanz di kota Isfahan. Nah, skenario ketiga yang kemungkinan itu adalah memang persenjataan sudah disiapkan di lokasi serangan. Itu terjadi ketika Israel yang diyakini membunuh kepala program nuklir Iran, yaitu namanya Mohsin Fahrizadeh, itu pada November 2020. Jadi ada tiga skenario. Jadi kalau misalkan dibilang peluru kendali jarak jauh atau serangan udara, otomatis kan pasti ada ledakan. Dan semua orang kan sekarang punya handphone. Biasanya langsung foto walaupun dari jarak jauh. Kok tidak ada kepulan asap atau kebakaran sampai sekarang pun tidak ada. Nah, itu ada skenario ketiga tadi. Memang ada persenjataan yang sudah disiapkan di lapangan atau lewat quadcopter mini. Nah, yang menarik dari sini, yang ingin saya sampaikan adalah makna dari pembunuhan Hania ini bagi Hamas ini sebenarnya bukan hal baru. Artinya, siapapun yang menjadi bahkan komandan lapangan, apalagi sampai setingkat Hania itu memang sudah tahu mereka bakal jadi incaran. Resikonya bakal mati. Nah, dan juga kan kita tahu selama perang ini berlangsung, sudah tiga pemimpin Hamas yang tewas. Yang pertama adalah Marwan Isha. Marwan Isha itu adalah wakil dari Panglima Brigada Izuddin Al-Qasam, Muhammad Daif. Yang sekarang katanya IDF klaim, Israel klaim itu sudah tewas. Tapi saya tadi WhatsApp dengan salah satu petinggi Hamas, mereka bilang itu fake news. Jadi, nggak benar bahwa Muhammad Daif sudah tewas. Kemudian Januari lalu itu Saleh Al-Aruri. Saleh Al-Aruri ini jabatannya itu kepala biropolitik Hamas untuk tepi barat. Dia tewas di Beirut Januari 2024 serangan drone Israel. Nah, yang terakhir adalah Ismail Hani ya. Kalau kita hitung dari perang Gaza ya. Nah, terus kalau kita lihat kepemimpinan Hamas. Karena Hamas sudah biasa, mereka itu punya mekanisme pemilihan. Itu Dewan Suroh. Jadi, Ismail Hani ya mulai menjabat kepala biropolitik. Ini setara ketua umum Hamas. Setara ketua umum di Hamas. Itu mulai 2017 sampai 2021. Kemudian dia terpilih kembali. Ketika 2017 terpilih, dia masih di Gaza. Kalau tidak salah, dia keluar dari Gaza itu 2019. Kemudian dia terpilih kembali 2021. Artinya masa jabatannya baru habis 2025. Nah, di bawah ketua umum itu ada empat ketua. Yang seperti saya sebutkan tadi, kepala biropolitik Hamas untuk jalur Gaza. Artinya ketua Hamas cabang Gaza. Itu Yahya Sinwar. Yang sekarang juga jadi buronan Israel di Gaza. Kemudian ketua biropolitik untuk tepi barat, Saleh Al-Aruri. Saya belum tahu penggantinya siapa. Kemudian Halid Mishaal itu ketua biropolitik untuk diaspora. Karena Hamas itu punya perwakilan. Di Turki, di Libanon, di Suria, di Qatar. Bahkan di Malaysia pun ada. Oke, ini kita sudah berbicara mengenai siapa kemudian pemimpin berikutnya dari Hamas pasca tewasnya Haniah ya? Iya. Mas, lalu siapa kemudian? Itu kemungkinan kalau kita lihat ada tiga nama. Yang pertama itu adalah Halid Mishaal. Karena Halid Mishaal pernah menjadi kepala biropolitik Hamas, ketua umum Hamas dari tahun 1996 sampai 2017. Halid Mishaal pun pernah coba dibunuh. Yang pertama itu diracun, di Kuping. Waktu itu kantor biropolitik Hamas masih ada di Ibu Kota Aman, Yordania. 97, setahun setelah dia terpilih diracun. Tapi kemudian Raja Hussein waktu itu, ayahnya Raja Abdullah sekarang, memaksa Israel untuk menawarkan racun. Penawar racun akhirnya dikasih, akhirnya dia selamat. Terus kemudian ada namanya Khalil Al-Hayah. Khalil Al-Hayah itu wakilnya Yahya Sinwar di Gaza. Kemudian ada lagi namanya Husam Badran. Jadi tiga itu. Tapi kalau dari tiga itu yang terkuat, ya Halid Mishaal karena dia pernah menjabat kepala biropolitik Hamas. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan lagi, tadi masih kurang. Makna dari pembunuhan Ismail Haniah ini bagi Iran itu sebuah penghinaan. Kenapa penghinaan? Pertama, Haniah itu adalah statusnya sebagai tamu negara. Betul. Jadi, ketika tuan rumah, apalagi Iran, kita tahu terus, dan musuhnya lagi membunuh di negara yang menjadi musuh. Istilahnya Israel kan musuhnya Iran. Dan mereka mempermalukan Iran, menghina Iran, dengan membunuh tamu negara Iran di Iran sendiri. Itu kan sebuah penghinaan. Kedua adalah... Ingin menggabarkan bahwa Iran kita bisa bilang kebobolan begitu? Ya, kebobolan. Artinya ada kebobolan di sini. Yang kemudian kedua juga adalah bahwa timingnya ini. Timingnya itu ketika dia datang untuk menghadiri pelantikan presiden Iran. Artinya, walaupun kelihatannya pengamanan tamu negara super ketat, di momentum ketika ada tamu-tamu asing, saya ingat saya itu ada 110 tamu asing yang diundang. Nah, yang menarik selain Ismail Haniah, itu ada tiga milisi lagi, pentolan tiga milisi anti-Israel yang dukungan Iran. Yang datang itu adalah wakil sekretaris Jenderal Hezbollah, itu Senaim Qasim. Terus kemudian sekretaris Jenderal Jihad Islam, Ziyad An-Nakhola. Kemudian ada lagi juru bicara milisi Al-Husiyun, Muhammad Abdissalam. Nah, kita lihat dalam proses perkabungan hari ini, Nahola dengan Senaim Qasim itu duduk berdampingan mendoakan peti jenazah itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi Israel, ini adalah kemenangan moral bagi Netanyahu. Kita tahu Netanyahu menetapkan tujuan perang, kalau tidak salah, tiga perang Gaza. Yaitu membebaskan Sandra, menghabisi Hamas, dan memastikan Gaza bebas dari milisi yang bisa mengancam Israel. Selama hampir 300 hari mungkin sekarang ini, sudah lebih dari sembilan bulan, tidak ada satu pun dari tiga tujuan utama perang itu yang berhasil. Nah, dengan membunuh Ismail Haniah, setidaknya itu cukup melegakanlah bahwa bisa menghabisi orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap serangan suruh 7 Oktober. Tapi begini, Mas Faisal, ini Israel keberhasilan bagi Israel. Berhasil membunuh dari pimpinan Hamas, Ismail Haniah. Tapi tadi dikatakan bahwa ini adalah bentuk penghinaan bagi Iran sendiri. Iran terhina. Nah, akankah kemudian ini mengarah pada perang yang akan terjadi setelah ini, Mas Faisal? Karena kalau kita lihat pimpinan tertinggi Iran sendiri, Ayatullah Ali Kameneh, sudah memerintahkan akan menyerang Israel secara langsung. Ya, kalau kita berkaca pada serangan April, ketika Iran melancarkan serangan ke reaktor nuklir di Natanz, ketika Iran melancarkan serangan terhadap kedutan Iran di Damascus, menewaskan perwira senior garda revolusi, itu kan dibalas oleh Iran. Artinya, presiden itu akan dilakukan oleh Iran, tapi artinya serangan terbatas. Karena kita tahu, semua pihak kalau Iran sama Israel berperang, skala terbuka dan skala penuh, itu akan meledak seluruh Timur Tengah, dan dampak negatifnya ke seluruh dunia. Kita tahu, karena kan di belakang Israel ada Amerika dan negara-negara Eropa. Perancis, Inggris pun di situ. Kemudian di belakang Iran ada Rusia dan Cina. Artinya, kalau sampai ada perang terbuka, itu kan dua-duanya kan, apalagi Iran sudah diyakini punya kekuatan nuklir. Artinya akan hancur semua, dan itu berpengaruh, karena kita tahu kan di situ sumber minyak di Timur Tengah itu. Dampaknya akan kemana-mana itu. Iran tidak akan sampai sepenuhnya ya? Tidak akan sampai terbuka ya, Mas Faisal? Ya, artinya akan ada serangan terbatas untuk membalas itu. Apalagi, yang saya tahu itu, ketika beberapa jam sebelum Hania tewas, itu Israel berhasil menghabisi tangan kanannya pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah, namanya Fuad Shukur. Nah, di situ juga ada penasehat Iran, militer Iran yang juga terburu, namanya Meldi Baldi. Artinya, Iran pun punya alasan kuat selain kematian Hania, ada juga penasehat seniornya di Beirut, yang juga tewas bersama tangan kanannya Nasrallah. Oke, baik kita akan melanjutkan perbincangan ini, Mas Faisal, tapi usaha jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan, apa kabar Indonesia malam pemirsa, dan kita akan kembali berbincang dengan Mas Faisal, ini tadi kalau kita bicara terakhir mengenai, Iran sebenarnya punya kemampuan untuk bisa membalas secara terbuka, tapi ini skemanya nampaknya yang akan dipilih adalah serangan secara terbatas. Nah, itu seperti apa nanti? Ya, bisa jadi seperti ketika Iran membalas serangan Israel terhadap kedutaannya yang menewaskan jenderalnya, perwira seniornya Garda Revolusi, jadi Iran yang nyerang langsung, itu waktu itu tiga yang kena sasaran, yaitu pangkalan udara Ramon, kemudian pangkalan udara, saya lupa nama satu lagi, Netifot, kalau tidak salah, terus sama fasilitas intelijen di Golan. Tapi bisa juga Iran menggunakan, atau bersama-sama dengan proksinya, kan kita tahu ada Al-Husiyun di Yemen, kemudian ada Hamas dengan jihad Islam di Gaza yang masih berperang, kemudian ada Hezbollah di Nibanon, kemudian ada Popular Mobilization Front, itu koalisi seluruh milisi CIA di Irak, itu juga pro-Iran. Jadi dua, bisa Iran nyerang langsung, atau Iran menggunakan proksinya, atau bareng-bareng. Dan akan dilakukan dalam waktu dekatkah, Mas Faisal? Itu saya kira ya, pasti terakhir itu, ketika seserangan pembunuhan Hania terjadi, itu langsung digelar, kabarnya itu langsung digelar, pertemuan Dewan Keamanan Nasional Iran. Itu langsung di rumah Hamenei. Ya karena, tentu saja tamparan kita tahu, sehari sebelum Hania terbunuh, Hania mengadakan pertemuan empat mata dengan Presiden Iran, Mas Ud Pezeskian yang baru dilantik, terpilih. Kemudian dia juga mengadakan pertemuan dengan Hamenei. Artinya kan tercoreng, mukanya Hamenei dengan Presiden Iran. Ini baru dilantik Iran, baru dilantik, Presiden baru, terus tiba-tiba dia datang, sehari kemudian dia terbunuh. Tapi memang ada yang menarik dari cerita ini, ada laporan bahwa Hania itu tinggal di sebuah apartemen di utara Teheran. Tapi saya lebih percaya laporan yang menyebutkan bahwa Hania dengan tamu asing itu kalau tidak salah jumlahnya 110 tamu asing untuk pelantikan, itu tinggal di kompleks Saadabad. Kompleks Saadabad ini adalah komplek yang berisi 18 istana ukuran besar dan kecil, dibangun waktu Iran jaman kerajaan, dinasti Kojar sama dinasti Pahlevi. Nah itu luasnya 110 hektare. Jadi bisa dibayangkan, untuk tahu di mana lokasi di istana mana Hania tinggal, lantai berapa, dan kamar berapa itu kan perlu informasi akurat. Artinya nggak sembarangan informasi itu diperoleh kan. Nah itu seperti itu. Terus yang keanehan lain adalah, biasanya Hania atau para pejabat petinggi Hamas itu, biasanya mereka tinggalnya itu di properti milik mereka sendiri. itu namanya di daerah Nelson Mandela Boulevard atau jalan Jordania. Itu jaraknya sekitar 20 menit dari Saadabad yang tadi saya sebutkan. Nah keanehan lainnya adalah yang saya lihat satu lagi adalah, Hania itu biasanya tidak menginap. Kita tahu kunjungan kemarin ketika dia melayat dan ikut menyolatkan jenajah Presiden Ibrahim Raisi, dia hanya 4 jam. Setelah itu kembali. Nah untuk yang kali ini dia menginap. Nah itu menurut saya keanehan-keanehan yang mungkin bisa jadi puzzle lah nantinya. Ya memang ini menjadi dilema. Artinya begini, Garda Revolusi Islam sudah menyatakan akan menyelidiki dan mengumumkan nanti. Dilemanya kenapa? Dilemanya artinya akan mengungkap kelemahan intelijen dan sistem pertahanan keamanan Iran. Kenapa? Ketika dia harus menyelidikan, dia harus tahu kok bisa ada tamu negara atau istilahnya bisa kok ada orang berhasil membunuh Hania. Karena begini, itu 145 dan yang terbunuh 2. Artinya begini, dia dengan satu pengawalnya. Kan gak mungkin Hania tidur bareng sekamar dengan pengawalnya. Artinya 2 orang itu atau beberapa orang itu masih bangun, mungkin lagi berdiskusi atau apa. Kan artinya begitu, gak mungkin. Kalau saya sih berpikirnya logikanya gak mungkin Hania dengan pengawalnya tidur sekamar. Artinya mereka lagi ada mungkin di ruang tamu atau di ruang nonton TV. Nah itulah ketika itu peristiwa jadi, makanya 2 orang itu bisa tewas. Karena kan disebut itu Garda Revolusi salah satu pengawal. Karena biasanya itu yang saya tahu, ketika saya bertemu Khalid Mishaal juga, itu pengawalnya gak hanya satu. Untuk ukuran pemimpin Hamas dan sekarang kondisinya lagi perang di Gaza dan mereka tahu mereka jadi buronan nomor wahid Israel, gak mungkin pengawalnya yang satu ini. Tapi itu pun ternyata bisa juga ditembus lawat serangan Israel ini. Nah iya, ada laporan yang menyebutkan adalah lingkaran dalam pengawal itu pun terlibat. Oke. Artinya gini, kan skenario-nya ada tiga. Skenario-nya bisa menggunakan quadcopter mini, terus juga bisa menggunakan peluru kendali atau serangan udara. Nah itu yang diakui Hamas ketika saya mewawancarai Khalid Kedumi, kepala perwakilan Hamas di Iran. Atau juga senjata itu sudah dipersiapkan di lokasi serangan. Nah itu yang masih menjadi misteri. Dan semua ini ya jadi dilema. Di satu pihak, Iran harus menjelaskan secara transparan. Apa penyebabnya? Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu aib buat Iran. Tapi kalau itu pun dibuka, itu aib juga. Karena akan kelihatan bagaimana intelijen ataupun pertahanan keamanan Iran tidak mampu membuat pengamanan yang super ketat untuk tamu negara yang mereka undang. Betul. Oke. Nah Mas, tapi kemudian kalau kita bicara lebih panjang lagi, ini efeknya kemudian peta konflik yang terjadi di Timur Tengah akan seperti apa? Pasca tewasnya Haniah ini? Sebenarnya bukan hanya Haniah ya. Beberapa jam sebelum Haniah, itu tadi seperti saya sebut, Fuad Syukur itu, itu seangkatan masuk Hezbulahnya dengan, saya lupa, Badruddin. Badruddin itu sudah tewas. Saya lupa nama depannya. Muhammad Badruddin atau kalau tidak salah. Kemudian Imad Mugniyah. Imad Mugniyah juga tewas di Damascus oleh Mossad. Jadi kepalanya ditaruh bom ketika ketahuan. Jadi ada informan juga yang memberitahu di mana rumahnya Imad Mugniyah. Karena tidak, pengalaman saya nih, ketika saya ke Gaza, untuk tahu rumah Mahmud Zahar, itu tidak semua orang di Gaza tahu. Karena pasti banyak pengkhianat, banyak informan Israel di sana. Jadi ketika saya minta sopir taksi, saya bilang, coba antarkan saya ke rumah Mahmud Zahar, itu daerahnya namanya Tal Al-Hawa di kota Gaza. Itu nggak ada yang tahu sopir taksi. Akhirnya saya telpon Mahmud Zahar, dia yang memandu sopir taksi itu. Bagaimana, karena nggak mungkin lah istilahnya rumah pemimpin Hamas diketahui semua umum secara publik. Karena itu bisa rawan bagi informan atau agen-agen Israel yang beroperasi di suatu wilayah yang ada rumah itu. Nah, tadi saya sudah... Seperti itulah. Oke, nah artinya nanti konfliknya ke depan, ini harapan untuk gencatan senjata pun nampaknya semakin sulit untuk dilakukan. Begitukah Mas Faizu? Nah, sejauh ini saya kira pernyataan dari Musa Abu Marzik juga sudah jelas akan membalas. Kemudian juga dari juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri juga menyatakan akan bahwa Israel akan membalas dan nutup pintu negosiasi. Istilahnya ini puncak dari kemarahan Hamas, bahwa ketika Mesir, Amerika, terus Qatar, mengupayakan ada negosiasi atau kesepakatan gencatan senjata agar krisis kemanusiaan atau genosida tidak terus berlangsung, ternyata Israel Netanyahu memutuskan untuk ya membunuh Hania, itu kan artinya menutup pintu untuk negosiasi itu sendiri. Dan saya pikir mungkin perang akan lebih dari setahun, akan lebih dari 7 Oktober nanti. Yang menandai setahunnya serangan 7 Oktober. Oke, baik. Terima kasih Mas Faisal Asegaf, pengamat Timur Tengah malam hari ini sudah berbagi analisa dan juga informasinya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat salam Mas Faisal.